Intro Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraja Jemaat Betlehem Tarakan, edisi Sabtu 1 Juli 2023 Semoga kita semua dalam keadaan yang penuh sukacita di dalam Tuhan Sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa, kita berdoa Bapak yang baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Sepanjang malam dalam istirahat kami Dan pagi ini, kami boleh bangun menikmati hari baru karunia Tuhan Memulai rangkaian kehidupan kami hari ini Kami rindu tundunan Tuhan, yakni firman kebenaran yang akan menopang kami Kami sadar, kami penuh dengan keterbatasan Olehnya penuhi kami dengan rohmu yang kudus Untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa Haleluya, amin Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di pagi hari ini Yaitu dari Matius 11 ayat 20 sampai 24 Firman Tuhan berbunyi demikian Yesus mengecam beberapa kota Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat Sekalipun disitu, ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya Jelakalah engkau, Korazim Jelakalah engkau, Bedsayda Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi Di tengah-tengah kamu Sudah lama mereka bertobat dan berkabung Tetapi aku berkata kepadamu Pada hari penghakiman Tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu Dan engkau kapernaum Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi Di tengah-tengah kamu Kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini Tetapi aku berkata kepadamu Pada hari penghakiman Tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu Amin Tema perundungan kita Yaitu Pada hari penghakiman Atau Yake Allo Kadiparesan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Pengajaran Nasihat dan didikan Akan menjadi emas Bagian kepadanya itu ditujukan Akan tetapi Respon pendengar Juga sangat menentukan Apakah emas itu Akan menjadi miliknya Atau tidak Ketika membaca perikop ini Kita menemukan Sebentuk kemarahan yang meluap Dalam kecaman yang disampaikan Kristus Kepada tiga kota Yakni Korazim Betsaida Dan Kapernaum Mereka akan celaka Celaka yang dimaksud Bukanlah celaka biasa Karena terkait dengan ajaran Yesus Tentang hari penghakiman Mengapa? Karena mereka menolak untuk bertobat Padahal Mereka telah menyaksikan Mujisat-mujisat dari Allah Melalui Yesus Kristus Sebagai pembanding Yesus menyebut Tiga kota dalam perjanjian lama Yang telah dihancurkan Tirus, Sidon, dan Sodom Tanggungan ketiga kota tersebut Bahkan akan lebih ringan Dibanding Korazim Betsaida dan Kapernaum Sebab Mereka tidak menyaksikan Perbuatan Allah Melalui Kristus Saudara Apa yang bisa kita petik Dari kecaman Yesus ini Allah Menghendaki pertobatan menyeluruh Allah sudah menentukan kita Untuk diselamatkan Karena itulah Ia berinkarnasi Melalui Yesus Kristus Tetapi pertobatan yang menyeluruh Harus dilakukan Dan dijalani oleh manusia Dalam merespon kasih Allah tersebut Dibalik kecaman yang keras itu Tersimpul ajakan Juru Selamat Yang begitu lembut dan penuh kasih Seperti dikatakan di perikut selanjutnya Marilah kepadaku Semua yang lutilusuh Dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan Kepadamu Saudara Sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan kita Menyambut hari penghakiman Dengan damai dan selamat Bertobatlah Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Syukur kepadamu atas firman yang telah kami dengarkan Ajar dan tuntunlah kami Dengan kuasa roh kudusmu Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan Yang telah kami dengar Biarlah kami Bertobat dengan sungguh Dan hidup dalam kehendakmu Sepanjang hari ini Kami serahkan seluruh kehidupan kami Kedalam tangan kasihmu Anak-anakmu dalam berbagai keadaan Dan situasi hidup Kiranya Tuhan Terus menopang Dan meyakinkan kami Bahwa engkau hadir dalam semua keadaan Sehingga apapun warna kehidupan yang Tuhan Ijinkan Bagi kami saat ini Kami semua tetap teguh Dan kokos Serta penuh sukacita Di dalam Tuhan Hamba-hamba-mu Baik di jemaat kami Maupun di mana saja mereka Berada Dan dalam bentuk pelayanan apapun Yang Tuhan percayakan Tuhan kiranya terus memberkati Bangsa dan negara Serta pemerintah kami juga Tuhan memberkati Ini doa syukur dan permohonan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikian kerundungan harian Untuk hari ini Selamat menjalani hari Karunia Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya